Walaupun ini kebanyakan tidak pakai kamera, kalau ada yang punya kamera mungkin baik juga ya, bisa dimunculkan supaya bisa saling melihat. Terutama nanti waktu mau foto. Saudara-saudara, kita kan mengadakan virtual conference ini sebetulnya dalam rangka menggantikan family retreat, seperti tahun lalu juga begitu, kita mengadakan virtual conference dua tahun lalu ya, dari Pak Pogunadi lalu kemudian kita mengundang Pak Perry yang, satu lagi ya, Pak Wilson. Pada tahun ini kita mengundang Pak Jimmy Setiawan dan juga nanti hari Senin Pak Paulus Kurnia. Jadi saudara-saudara, saya tahu juga mungkin karena sudah lama tidak liburan, maka pada tahun ini banyak yang pergi liburan yang bisa hadir secara langsung saat ini ikut dalam conference. Saya harap nanti karena akan juga ditaruh di Youtube, saudara-saudara yang tidak bisa ikut, bisa ikut nanti ya. Maksudnya bisa menyaksikannya setelah ini. Baik, saudara-saudara, sebelum saya membuka dengan doa, saya mau memberikan introduksi dulu untuk pembicara kita, Pak Jimmy Setiawan. Saya dapat contekannya ini dari Pak Jimmy. Pak Jimmy ini adalah rohaniwan yang terpanggil untuk mendalami dan membagikan tentang ibadah. Jadi fokusnya pada ibadah. Ia menyelesaikan studi teologi ibadah atau liturgika dari Calvin Seminary di Grand Rapids, Michigan. Beliau pernah menerima liturgical award dari Calvin Institute of Christian Worship. Sejak tahun 2010, ia mendirikan dan memimpin yayasan Wonders of Worship Ministry. Itu yang disingkat dengan WOW. Yang memiliki visi berdasarkan Yohanes, pasal 4, ayat 23-24. Yaitu membantu sesama orang percaya untuk menjadi penyembah yang selaras dengan hati Allah. Ia juga menjadi konsultan ibadah di gereja-gereja dan pengajar tamu di STT Reform Indonesia. STT mungkin di-mute dulu ya. Mute all dulu ya. Dia juga menjadi konsultan ibadah di gereja-gereja dan pengajar tamu di STT Reform Indonesia, STT Amar Agung, STT Iman, dan STT Jeff Fry. Dia dan istrinya Desi tinggal di Jakarta. Pak Jimmy, saya dengar juga tidak lama lagi akan ditahpis menjadi pendeta. Sudah atau belum, Pak Jimmy? Akan ya? Akan, akan. Akan, akan. Terima kasih. Ya. Jadi, demikian mengenai Pak Jimmy Setiawan. kalau mau ditambah personal note, Pak Jimmy, kawan atau sahabat saya sudah lama, ya sejak taman kanak-kanak kali ya. Oh, enggak ya. Sejak kuliah. Sejak kuliah di Atma Jaya. Sampai sekarang kita masih bersahabat, walaupun jarak jauh. Seperti tadi saya bergurau, kalau pulang ke Indonesia, ya mungkin reuninya cuma sama Jimmy doang. Baik, sudah-sudah, sebelum lebih jauh, kita berdoa dulu. Saudara-saudara, sebelum saya menyerahkan waktu ini kepada Pak Jimmy, menyampaikan materinya, kita berdoa dulu yuk sama-sama. Bapak di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau begitu baik bagi kami. Walau jarak memisahkan kami, tetap kami dapat bersekutu dan melakukan komunikasi lewat Zoom, lewat sarana-sarana yang tersedia bagi kami. Kami bersyukur akan hal itu, sehingga kami pada pagi ini, pada malam ini dapat belajar bersama, khususnya kami akan bersama memikirkan tema ibadah yang berpusat pada Injil. Tuhan, kami percaya Tuhan telah mempersiapkan dan membekali Pak Jimmy untuk menyampaikannya bagi kami, beri kami keterbukaan untuk menerima dan untuk belajar lagi dan untuk di-refresh. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan pada pagi ini dan malam ini oleh mempermulihakan nama Tuhan, menyenangkan hatimu, ya Tuhan. Kami juga memohon kiranya Engkau memimpin, menolong supaya acara ini dapat berlangsung dengan lancar walaupun kami tergantung pada internet. Tuhan, tolong supaya acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan kami semua dapat mengikutinya dengan baik. Tuhan, berkatilah kami semua dan kami menaikkan doa ini demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik. Sedara-sedara, untuk rundown acara kita pada pagi ini atau malam ini di tempat Pak Jimmy dan Pak Monti atau ada siapa lagi dari Indonesia? Kayaknya enggak ada. Jadi Pak Jimmy akan menyampaikan materinya sekitar 45-50 menit. Lalu setelah itu ada tanya-jawab. Sudah, Sarah. Dan setelah tanya-jawab, kita akan take a picture. Lalu kita akan tutup bersama. Baik, itu saja. Mungkin saya bisa persilahkan langsung kepada Pak Jimmy ya untuk menyampaikan materinya. bisa share screen juga, Pak Jimmy. Oke. Selamat malam kepada rekan-rekan, saudara-saudara seiman dari AIREC di Toronto. Maaf, selamat pagi ya, kalau di sana ya. Selamat malam untuk Pak Monti yang kebetulan juga di Jakarta bersama dengan saya. Saudara-saudara, saya bersyukur dan bahagia bisa berkesempatan untuk berjumpa lagi dan melayani jemaat AIREC ya. Saya mengingat-ingat terakhir saya ke sana itu ketika saya baru lulus dari Calvin. Yaitu tahun 2010, saudara. Jadi itu 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Saya masih ingat. Saya punya kenangan yang manis ketika saya berada di sana, pelayanan di sana, menikmati keramatamahan, rekan-rekan dari gereja AIREC. Saya ingat banget waktu itu saya dijamu makan dengan makanan yang berlimpah di rumah Pak Monti. Waktu itu masih ada almarhum Ibu Esther ya. Saya mengenang itu semua dan kangen saya juga untuk ketemu lagi sama saudara-saudara kalau berkesempatan suatu hari kelak ya, muka dengan muka. Tapi walaupun kita sekarang hanya melalui Zoom, ini tidak mengurangi rasa syukur saya. Dan jadi seperti yang tadi Pak Agus sampaikan, kita akan bersama-sama belajar tentang satu tema ya, satu tema yaitu Gospel Centered Worship. Saya akan coba tampilkan dulu slide-nya. Saya sudah memberikan materi presentasi kepada Pak Agus, tetapi kelihatannya lebih baik dibagikan ke rekan-rekan setelah saya menyampaikan seluruh materi ini. Supaya apa? Supaya rekan-rekan boleh lebih fokus, menyimak apa yang akan saya bagikan. Apakah sudah muncul di layar? Sudah ya? Dan suara saya jelas ya? Saya pastikan jelas ya suaranya ya? Oke, good. Saya juga minta maaf kalau saya sekarang di posisi duduknya ini agak laid back ya, karena pinggang bawah kiri saya ini lagi kumat. Lagi kumat sakitnya. Tadi saya baru dari fisioterapi, ya mendingan lah nyerinya jadi sekitar 10 persen. Tapi saya mesti sandar ke bangku. Kalau saya tegak akan menimbulkan nyeri yang lebih. Oke, saudara-saudara, jadi tema kita adalah Gospel Centered Worship. Selama kurang lebih 50 menit ke depan saya akan sampaikan ini. Jadi, kalau diterjemahkan itu adalah ibadah atau penyembahan yang berpusat pada Injil. Gospel Centered Worship. Ibadah yang berpusat atau penyembahan yang berpusat pada Injil. Nah, ini adalah satu tema yang sangat penting. Wow Ministri, pelayanan yang saya pimpin, pernah mau mengadakan sebuah konferensi di tahun 2020. Kami sudah booking tempatnya, venue-nya di Surabaya. Saudara-saudara tahu temanya apa? Gospel Centered Worship. Jadi, ini tema konferensi yang tadinya kita mau adakan tahun 2020. Tapi karena pandemi, akhirnya kita batal. Jadi, saudara bisa bayangkan, sebetulnya ini tema yang bisa di cover dalam satu konferensi yang terdiri dari beberapa sesi. malam ini kita mencoba untuk belajar dalam 50 menit saja. Semoga ini bisa menjadi satu introduction yang cukup clear bagi kita sekalian tentang ibadah yang berpusat pada Injil. Jadi, agendanya itu sederhana. Ada tiga bagian. Yang pertama, saya akan memulai dengan definisi dulu. Apa sih arti dari ibadah yang berpusatkan Injil? Setelah kita meletakkan definisi, meletakkan pengertiannya, baru kita akan lanjut ke bagian yang lebih praktis, yaitu aplikasi. Bagaimana Injil membentuk ibadah dan diri kita sebagai penyembahnya. Jadi, bagaimana Injil membentuk worship dan worshiper. Ibadah itu sendiri dan kita sebagai para penyembah. Baru setelah itu kita akan tutup dengan Q&A. Ditargetkan seluruh webinar kita ini akan selesai dalam waktu satu setengah jam. Mari kita mulai dengan bagian yang pertama. Bagian pertama adalah definisi. Saya akan mulai dengan definisi dulu. Nanti setelah itu baru saya akan uraikan, saya akan elaborasikan. Jadi, definisi dari ibadah yang berpusat pada Injil itu seperti ini kira-kira. Ibadah yang diinspirasikan dan mempresentasikan Injil. Apa itu Injil? Injil adalah rangkuman dari siapa dan apa yang Allah teritunggal lakukan bagi manusia, bagi kita, dan juga bagi segenap dunia ciptaan lainnya yang telah jatuh di dalam dosa. Ini definisinya, saudara-saudara. Coba kita perlahan-lahan kita mulai tangkap baik-baik. Jadi, perhatikan kata kerja-kata kerja yang ada di sini. Jadi, ibadah itu, ibadah yang berpusat pada Injil adalah ibadah yang diinspirasi. Jadi, dituntun, dibentuk, menurut oleh gospel itu. Dan bukan hanya dibentuk, bukan hanya diarahkan, tetapi juga secara aktif ibadah mempresentasikan, menyatakan, mendeklarasikan Injil itu. Memang mendeklarasikan di sini bisa dengan pelbagai cara. Mendeklarasikan di sini bukan hanya secara verbal, tetapi bisa juga dengan keseluruhan apa yang terjadi di dalam ibadah itu. Termasuk gestur kita, termasuk seni yang kita gunakan di dalam ibadah, bahkan ruangan ibadah itu sendiri. Nanti saya akan coba sampaikan ini di bagian yang agak di tengah. Jadi itu, ibadah yang berpusat pada Injil. Ibadah yang betul-betul dibentuk, diinspirasikan, dan mempresentasikan, menyatakan, mendeklarasikan Injil. Sedikit saya ingin kita menyegar ulangkan pengertian tentang esensi Injil. Tentu saja di sini yang dimaksud Injil itu bukan kekitab Injil. Bukan Matthius, Marcus, Lucas, Yohanes. Bukan. Tapi Injil di sini adalah The Gospel. The Gospel atau The Good News. The Good News. Gospel itu dari bahasa Inggris kuno artinya Good Spell dari dua kata. Good Spell itu artinya word, perkataan, berita, jadi Gospel. Kalau dalam bahasa Inggris yang modern itu Good News, berita baik. Saya akan coba mengajak kita melihat esensi Injil dari dua perspektif. Sebetulnya di Biso panjang lebar, tapi saya yakin dua perspektif ini sudah cukup membantu kita untuk mengerti apa itu Injil. Yang pertama, dari perspektif Allah dulu. Dari perspektif Allah. Maka kita menemukan di sini Injil adalah realitas. Injil itu berkaitan dengan apa yang Allah Teritunggal sudah lakukan dan sedang atau dan akan lakukan. Sudah sedang dan akan lakukan. Allah Teritunggal menciptakan seluruh dunia ini, termasuk kita, dan kemudian Allah Teritunggal juga yang menebus kita, karena kita sudah jatuh di dalam dosa, dan ketika Yesus datang kembali, Allah akan memulihkan dunia ciptaan yang sudah dirusak oleh dosa. Jadi, ini sebuah realitas. Realitas yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Dan kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, sesungguhnya penebusan alat Teritunggal itu berpuncak pada karya Yesus Kristus. Maka di sini menjadi semakin kuat lagi realitas itu, karena Yesus Kristus adalah bukan mitos, legenda, bukan imajiner, bukan kayalan, tetapi sosok yang pernah ada di dunia. Jadi, Injil itu berakar pada sejarah. Jadi, di dalam perjalanan hidup manusia itu ada satu titik Allah berinkarnasi, Allah menerobos masuk ke dalam dunia ini, dan menjadi Yesus Kristus. Ini puncaknya di penebusan. Jadi, Yesus Kristus ini yang melaksanakan, yang mewujudkan rencana penebusan itu. Nah, ini perspektif Injil dari sisi Allah. Sekarang saya ingin mengajak kita melihat Injil dari sisi kita sebagai orang-orang yang menerima, yang mengalami Injil itu. Maka di sini saya meminjam kutipan dari Timothy Keller. Bagi saya ini sangat bagus, dan saya sangat diberkati, setiap kali saya mengingat ini, saya terus-menerus boleh dikuatkan. Jadi, Timothy Keller itu pernah mengatakan begini, saya sangat berdosa, lebih daripada yang saya mau akui. Tetapi di sisi yang lain, di saat yang sama, saya juga sangat dikasih Allah, lebih daripada yang saya sadar. Itu adalah mentalitas yang dilandasi oleh Injil. Karena kita tahu di dalam Injil, kita sebagai manusia berdosa itu adalah satu fakta yang seterang benderang mungkin dinyatakan. Itu sebabnya Yesus mau turun dan mau mati, turun ke dunia dan mau mati bagi kita. Ini menyatakan bahwa kita ini orang berdosa, dan dosa kita ini serius. Ini bukan soal masalah moral, bukan hanya soal masalah etika, tapi ini dosa, ini satu ofensi kepada Allah. Tetapi, sekali lagi, salib bukan hanya menyatakan keberdosaan dan kebobokan kita, tapi salib juga menyatakan di saat yang sama, kasih Allah yang habis-habisan itu, bukan? Allah yang begitu mencintai kita sampai dia mau mengorbankan dirinya bagi kita. Jadi, sekali lagi, saudara-saudara, ini mentalitas Injili. Katakanlah gitu, mentalitas Injili. Saya sangat berdosa, kita, saya, Pak Bumi, Pak Monty, Pak Aris dan Ibu Esther, begitu ya, kita sekalian ini jauh lebih bobrok daripada yang kita mau akui. Anda merasakan itu? Tetapi di saat yang sama, kita tercinta oleh Tuhan, lebih daripada yang kita sering sadari. Oh, ini implikasinya banyak, saudara-saudara. Nanti kalau ada waktu, mungkin ditanya jawab, atau apa, kita bisa coba mulai lihat implikasinya. Nah, ini adalah esensi Injil. Nah, sekarang saya akan mengajak kita kembali kepada penjelasan tentang ibadah yang berpusat pada Injil, gospel-centered worship. Dan saya akan menggunakan ayat yang tadi disebutkan Bapak Agus sebagai salah satu visi dari Waw Ministri, yaitu Yohannes pasal 4, ayat 23. Saya hanya memakai ayat 23-nya. Oh, maaf. Saya mau tambahkan dulu sebelum saya lanjut ke slide berikut. Jadi, saudara-saudara, kalau kita menangkap baik-baik esensi Injil ini, maka inilah yang akan menghadirkan gospel-centered life, hidup yang berpusat pada Injil. Jadi, hidup kita, segala aspek hidup kita itu akan menurut oleh gospel. Jadi, Injil itu bukan hanya urusan jiwa kita, tapi Injil itu, kalau kata Timothy Keller itu, A to Z, A sampai Z-nya kehidupan kita. Bukan hanya A, B, C of our life, but A to Z of our life. Jadi, enggak ada aspek hidup kita yang tidak dirembesi oleh Injil seharusnya. Jadi, semua aspek, aspek apapun, cara kita mengasuh anak, cara kita dating, cara kita memilih jodoh, cara kita mengelola keuangan, cara kita bermedsos, cara kita macam-macam itu semua, memandang ras dan apapun itu, seharusnya Injil itu menolong kita. Ini suatu proyek yang sangat besar. Barangkali ini juga bisa menjadi ide buat gereja saudara-saudara. Barangkali suatu kali kelak boleh sepanjang satu tahun lah kita pikirkan. Gospel-centered life itu. Benar-benar satu bulan ada gospel-centered family, bulan berikut ada gospel-centered work, ada gospel-centered apapun itu. Oke, kembali, saya menggunakan Yohanes pasal 4 ter-23. Yohanes pasal 4 ter-23. Ini perkataan Yesus sendiri. Ini keluar dari mulut Yesus. Dan saudara, tahu nggak bahwa di seluruh kitab Injil, maka Yohanes pasal 4 ini memuat pengajaran Yesus yang paling eksplisit tentang ibadah atau penyembahan. itu sebabnya siapapun yang belajar penyembahan, dia harus ketemu sama Yohanes pasal 4. Nggak boleh lewat. Karena istilahnya benar-benar pengajaran yang Yesus katakan sendiri. Ucapkan sendiri tentang ibadah atau tentang penyembahan. Tentu kita tahu latar belakangnya ini adalah bagian dari percakapan Yesus dengan seorang wanita Samaria. Saya tidak akan menyinggung lagi. Saya mengasumsikan saudara-saudara tahu kisahnya. Di dalam percakapan ini ada kalimat ini keluar dari mulut Yesus. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saya juga merasa yakin bahwa saudara pernah membaca dan mendengar ayat ini. Betul ya? Ini bukan pertama kalinya saudara berjumpa dengan ayat ini. Bahkan ada lagunya sebetulnya. Saya nggak tahu kalau di Airek atau di gereja-gereja di Kanada. Tapi kalau di Indonesia ada lagu yang populer sekali yang menyembah dalam roh dan kebenaran itu. Ada lagunya dalam bahasa Indonesia. Sudah-sudara, di sini saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa sesungguhnya ayat ini menarik. Ayat ini ternyata kalau kita gali ayat ini mengandung bingkai trinitaris. Dari kata tritunggal ala tritunggal. Sekali lagi, kita kembali dulu ke bagian awal yang tadi saya sudah katakan. Apa sih Injil itu? Injil adalah rangkuman dari siapa dan apa yang ala tritunggal lakukan bagi kita. Jadi saya pakai ayat ini karena ayat ini ternyata memiliki bingkai trinitaris. Khususnya ketika kita bicara ibadah. Spesifik yang begini. Apa sih yang ala tritunggal sudah lakukan bagi ibadah kita? Nah itu. Injil. Injil. Apa yang ala lakukan? Sudah lakukan bagi penyembahan kita. Nah coba kita sama-sama akan bedah ini. Kita akan bedah. Jadi sekali lagi bingkainya adalah bingkai trinitaris. Kita bicara Injil nggak akan lepas dari ala tritunggal. Karena ala yang kita sembah, ala yang iman Kristen adalah ala yang menyatakan diri sebagai ala yang satu esensi. One Godhead tapi tiga pribadi. Tiga pribadi. Ini yang membedakan kita dari iman Kristen. Kita tidak menyembah ala yang generik. Kita tidak menyembah ala yang banyak. Kita tidak menyembah ala yang hanya satu. Tapi kita menyembah ala tritunggal. Jadi saya akan coba memperlihatkan kepada saudara-saudara apa yang masing-masing pribadi ala tritunggal lakukan untuk ibadah kita. Dan kita tahu ala tritunggal itu tiga pribadi. The Father, The Son, dan The Holy Spirit. Alah Bapak, Sang Putra, dan Roh Kudus. Jadi tiga pribadi ini apa yang masing-masing lakukan bagi ibadah kita. kontribusi utama dari masing-masing pribadi bagi ibadah kita. Karena ada tiga pribadi, maka ada tiga kontribusi utama. Betul ya? Per-pribadi. Itu sebabnya saya singkat dengan EMA. Yang kalau kita mau lebih mudah mengingatnya jadi I, Me. I, Me. Jadi saya. I, Me. Itu untuk memudahkan kita mengingat. Coba yuk kita lihat satu persatu. Ini sangat penting untuk kita paham. Yang pertama, saudara-saudara, I, huruf I, I. Apa itu, saudara, dalam bahasa Inggris? Bahwa Bapak yang menginisiasi penyembahan kita. Bapak menginisiasi penyembahan kita. Bapak menginisiasi, Bapak yang memulai, begitu, kira-kira dalam bahasa Indonesia, memulai ibadah atau penyembahan kita. ini dikatakan di dalam Yohannes pasal 4 23. Coba perhatikan kalimat yang saya highlight, karena di situ dikatakan Bapak menghendaki penyembah-penyembah. Perhatikan, sangat spesifik. Bapak, jadi bukan Allah secara umum, tapi Yesus menyebutnya Bapak. The Father. Bapak itu menghendaki penyembah-penyembah. Menghendaki dalam bahasa Inggris itu Sikhs. Itu lebih tepat menurut saya, karena lebih sesuai dengan bahasa Yunaninya. Bahasa aslinya itu memakai kata kerja Zetheo. Zetheo itu artinya mencari, mencari dengan intens. Kata kerja ini dipakai juga di dalam kisah Raja Herodes mencari bayi Yesus untuk dibunuh. Kata kerja yang sama dipakai juga di dalam perumpamaan Yesus tentang gembala yang baik mencari satu domba yang hilang. Itu pakai kata kerja yang sama. Zetheo yang artinya mencari dengan sungguh-sungguh. Merindukan, menginginkan, menghasrati. Jadi Bapak itu menginginkan itu. Mencari begitu ya. Mengharapkan penyembah-penyembah seperti kita. jadi itu mulai dari Bapak. Di dalam diri Bapak itu Bapak sudah memikirkan begitu di dalam kekekalan dia menginginkan adanya penyembah-penyembah. Nah, mari kita coba lihat dengan lebih seksama ini. Ini bagaimana yang pertama Bapak menciptakan kita sebagai makhluk penyembah. Homo adorans bahasa latin. Makhluk penyembah. Jadi Bapak itu memang mendesain kita, manusia khususnya sebagai makhluk penyembah. Apa artinya? Sederhananya begini, kita diciptakan Bapak di dalam gambar dan rupa dia, sehingga kita itu hanya bisa menemukan kebahagiaan, keberhargaan, dan kepastian hidup kita di dalam Allah yang sejati. Saya ulangi ya. Jadi apa maksudnya sih? Kita ini jadi maluk penyembah. Diciptakan sebagai maluk penyembah. Yaitu Allah Bapak sengaja menciptakan saya dan saudari baga manusia di dalam batin kita itu, kita ada semacam kebutuhan spiritual akan Allah yang akan terrealisasi ketika kita menyembah dia, ketika kita berhubungan dengan dia. Selama kita tidak ada di dalam dia, selama kita tidak mengenal dia, selama kita di luar dia, maka nggak ada yang bisa mengisi kekosongan jiwa kita. Itu kayak kata Blaise Pascal. Blaise Pascal itu filosof Francis dari abad 17, yang dia mengatakan bahwa di dalam batin manusia itu ada semacam ruang kosong yang hanya bisa diisi secara sempurna oleh Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Selama kita tidak isi dengan Allah, kita berusaha mengisinya dengan uang, dengan harta, dengan seks, dengan jabatan, dengan pengakuan orang lain, berusaha kita isi itu kekosongan batin kita, tapi nggak akan pernah bisa sempurna. Karena memang ruang itu hanya bisa klop Allah yang isi itu. Jadi ini yang dimaksud Bapak menciptakan kita sebagai makhluk penyembah. Jadi memang kita diciptakan dengan tujuan kita menemukan kebahagiaan, keberhargaan, kepastian hidup, kalau kita di dalam relasi dengan Allah, kita menyembah dia. Dan Bapak memerintahkan kita untuk menyembahnya. Saudara bisa baca di amal kita banyak sekali perintah-perintah untuk kita menyembah Tuhan di dalam variasinya juga. Memuji Tuhan, bersujud kepadanya, beribadah kepadanya, itu semua perintah yang hakikatnya sama. Intinya kita menyembah Allah. Menyembah Bapak. Termasuk juga 10 perintah Allah, bukan? Perintah pertama, perintah kedua itu clear banget. Itu bicara tentang jangan ada Allah lain di hadapanku. Hanya aku yang kau sembah. Sampai di sini, saya mau kaikan poin pertama, poin kedua. Sebenarnya perintah Allah buat kita menyembah dia, itu perintah untuk kebaikan kita. Kenapa? Karena perintah Allah itu sesuai dengan desain Allah atas diri kita. Allah tahu kita bisa menemukan kebahagiaan, keberhargaan, dan kepastian yang sejati kalau kita menyembah dia, karena kita diciptakan untuk dia. Ilustrasinya begini, misalnya saudara, kita tahu ikan, ikan itu kan didesain, diciptakan Allah untuk hidup dalam air. Bayangkan kalau suatu hari Allah memerintahkan ikan-ikan di dunia, hei ikan-ikan, hiduplah di dalam air. Itu perintah buat kebaikan siapa? Buat kebaikan ikan-ikan, betul nggak? Karena sesuai dengan desain Allah atas ikan-ikan. Allah tahu bahwa hanya di dalam air ikan-ikan itu bukan hanya survive, tapi akan thriving, akan bertumbuh, akan jadi ikan yang gemuk. Jadi kalau ada ikan yang suatu hari nekat, ah, gue mau mengikuti perintah Allah, gue nggak mau taat, kemudian akhirnya dikeluar dari air, yaudah, itu nekat kan, berarti ikan yang nekat. Cari gara-gara sendiri itu. Jadi ini, sekali lagi, sekali lagi, perintah Allah, perintah Bapak untuk kita menyembah dia itu bukan perintah yang arbitrary, bukan perintah yang semena-mena. Allah kita bukan Allah yang narsis, Allah kita bukan Allah yang gila hormat, tapi perintah Allah untuk kita menyembah dia untuk kebaikan kita. karena dengan menyembah dia, kita menjadi manusia sebagaimana yang Allah sudah tetapkan sejak awal. Dan, karena kita sudah jatuh dalam dosa, maka Bapak juga yang merencanakan penebusan atas kita untuk mengembalikan kita sebagai penyembahnya. Ionus 3,16 terjelas sekali Allah yang mengutus Sang Putra supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak dinasai. Jadi Bapak yang menjadi planner, Bapak yang merencanakan penegusan. Untuk mengembalikan kita sebagai penyembah. Jadi keselamatan itu bukan semata-mata dikat masuk sorga. Kalau saudara punya pemahaman seperti itu, maka doktrin keselamatanmu sangat egocentris. Tetapi keselamatan yang Tuhan kasih kepada kita itu supaya kita bisa jadi penyembah dia. Kita kembali kepada kodrat kita itu. Kita harusnya menjadi penyembah Allah yang sejati. Oke, saya lanjut. Kemudian pribadi kedua adalah The Son, Yesus Kristus, Sang Putra Allah yang berinkarnasi itu. Nah, huruf yang kedua M yaitu apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus itu memediasi. memediasi penyembahan kita. Nah, ada di Damioras Pertar 23, walaupun secara implisit, yaitu di dalam frase saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Jadi saudara, kalau kita membaca kitab yang teliti, kita membaca frase ini seharusnya membuat kita bingung. Betul nggak? Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Maksudnya apa sih? Kalau saudara, undang saya ke kotbah di gereja saudara. Lalu ketika ibadah udah mulai, tapi saya belum menunjukkan batang hidung, lalu Pak Agus telpon saya, eh Jim, lu dimana ini? Ibadah udah mulai. Jangan terlambat dong. Lalu saya bilang begini sama Pak Agus, tenang bro, gue udah ada di gereja kok, dan gue lagi menuju gereja. Maka Pak Agus akan bilang, bro, lu mabok ya? gitu kan? Udah ada, tapi lagi mau datang. Jadi ya ini bahasa Yonah 4.3, saatnya akan datang, tapi sudah juga tiba. Nah, sebetulnya maksudnya apa sih ini? Apakah Yesus lagi mabok ini ngomong begini ya? Sudah datang, tapi belum datang. Akan datang. Nah, saudara, ini saya kasih penjelasan singkat aja ya. Sebenarnya ini bisa dijelaskan dari sudut Hermenetika, dari sudut Tinggi Liohanes pemakaian istilah-istilah ini. Tetapi singkatnya begini deh, ini sebenarnya merujuk kepada pribadi Yesus. Jadi penyembahan itu akan, apa ya, penyembahan kepada Bapak di dalam roda dan kebenaran akan mungkin terjadi setelah karya Yesus itu tuntas di bumi. Itu maksudnya. Waktu Yesus mengucapkan ini, Yesus sudah dari bumi belum? Sudah kan? Sudah berinkarnasi. Tetapi apakah Yesus sudah naik ke atas kayu salib? Belum. Berarti belum tuntas karya penebusan itu. Itu maksudnya, saudara. Jadi waktu Yesus bilang saatnya akan datang, itu artinya dia merujuk kepada penggenapan karya penebusan yang puncaknya itu dia mati dan bangkit. Yang mana pada saat dia ngomong, belum. Makanya dia bilang saatnya akan datang. Tetapi dia bilang juga sudah tiba sekarang. Karena ya ini aku Yesus. Aku sudah ada bukan di bumi? Aku sudah berinkarnasi. Jadi sekali lagi ini merujuk pada Yesus. Yesus yang akan memungkinkan kita menyembah Bapak di dalam roh dan kebetaran. Jadi mediated by the sun. Penjelasannya begini. Satu, Yesus Kristus menghubungkan kita dengan Bapak. Bukankah Yesus berkata di dalam Injil Yohanes juga bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah jalan. Jalan. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Yaitu jalan. Jalan itu kan apa sih fungsi jalan? Jalan itu menghubungkan dua titik. Betul ya? Kalau saya ingin pergi mengunjungi Pak Monti, maka saya harus melalui jalan. Dan jalan itu yang menghubungkan rumah saya dan rumah Pak Monti. Dua titik. Jadi ketika Yesus berkata aku adalah jalan, maka dia menghubungkan dua titik. Dua titik itu siapa? Yaitu kita orang berdosa dan Bapak yang Maha Kudus itu. Dan bagaimana Yesus menghubungkan itu? Tentu melalui kehidupan, kematian, kebangkitannya. Kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Menghubungkan itu dengan Pak. Makanya waktu Yesus menghubungkan nafas terakhir di atas kayu salib, ketika Yesus berteriak, sudah genap, aku menyerahkan nyawaku ke dalam tanganmu, kita tahu di baik suci, tirai besar yang membagi ruang kudus dan ruang makudus itu robek. Dan robeknya dari atas. Kalau saudara baca Injil, itu jelas sekali. Ditambahkan keterangan dari atas robeknya. Robeknya bukan dari bawah, tapi dari atas. Ini menarik. Seolah-olah ingin menyatakan siapa yang membuka penghalang itu. Siapa yang akhirnya break the wall. Allah! Karena robeknya dari atas. Ini menunjukkan bahwa karena Yesus sudah mati, maka akses kita kepada Bapak sudah terbuka. Tadinya nggak bisa. Kita berdosa, Bapak Maha Kudus, nggak bisa. Ada satu gap yang nggak bisa diseberangi. Yesus Kristus juga menyempurnakan penyembahan kita di hadapan Bapak. Jadi begini, bukan hanya Yesus menghubungkan kita dengan Bapak, bukan hanya melalui Yesus kita bisa menjadi anak Bapak. Kita bisa memanggil Dia sebagai Bapak. Tetapi, di dalam kenyataan sehari-hari, kita yang sudah jadi anak Tuhan, penyembahan kita ini masih jauh dari sempurna. Betul? Betul nggak? Penyembahan kita, ibadah kita masih jauh dari sempurna. Masmur 24 mengatakan apa? Siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan, siapa yang bisa hanya orang yang bersih tangan, yang murni hatinya. Betul? Singkatnya begini, siapa yang bisa menghadap hadirat Tuhan? Hanya mereka yang bersih tangan dan murni hati. Pertanyaan saya, siapa orang seperti dia di bumi? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Bagus. Kagak. Saya. Nggak banget. Nggak ada orang yang murni. Nggak ada orang yang bersih. Hanya Kristus. Nah, itu dia. Jadi sebetulnya Masmur 24 itu hanya orang di situ. Sebenarnya Kristus itu. Nah, Kristus menyempurnakan penyembahan kita. Karena kita ini masih jauh dari sempurna. Kita masih banyak kelemahan, masih banyak kekurangan. Kita bukan penyembahan yang sempurna. Dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Kristus yang menyempurnakan itu. Sehingga Bapak menerima penyembahan kita karena dia melihat Kristus yang menggungkus kita. Kristus yang sempurna itu menyempurnakan kita. Kemudian yang huruf ketiga, E. I. E itu berkaitan dengan pribadi ketiga, yaitu Holy Spirit. Apa yang dilakukan oleh Rok Kudus bagi penyembahan kita yaitu dia memampukan, enables us. Enables our worship. Memampukan kita. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita lihat yuk. Oh, sorry. Saya kasih tunjuk dulu ya. Di dalam Yorah 1.4.3 itu kan ada frase yang sangat terkenal ya. Menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Jadi saya sengaja mengambil langsung dalam roh dan kebenaran. Saya tidak melihat hanya dalam rohnya saja. Saya termasuk orang yang tidak melihat roh di sini adalah roh Kudus. Ada beberapa orang yang menganggap roh di sini adalah roh Kudus. Tapi saya tidak melihat ini, roh ini sebagai roh Kudus. roh di sini adalah roh manusia. Tetapi, nanti saya akan jelaskan, ini berkaitan dengan roh Kudus. Walaupun roh di sini roh manusia, tapi kita bisa menyembah roh dalam roh dan kebenaran itu karena roh Kudus. Nah, gini penjelasannya. Jadi, yang pertama, roh Kudus itu memberikan hati baru. Kita dilahirkan baru. Sehingga kita ada hati yang baru. hati yang baru itu apa sih? Hati yang bisa bergairah akan Tuhan. Hati yang bisa terarah kepada Tuhan. Nah, ini dimaksud dengan roh. Menyembah di dalam roh. Itu artinya kita menyembah di dalam hati yang seperti ini. Dan hati yang seperti ini hanya dikasih oleh roh Kudus. Sebab di dalam pasal sebelumnya, Yohanas pasal 3, Yesus berbicara sama Nicodemus dan Yesus berkata, hanya mereka yang dilahirkan di dalam roh, oleh roh yang bisa melihat kerajaan awal. Jadi, kita tuh punya hati yang baru. Kita dihidupkan secara spiritual oleh roh Kudus. Tanpa roh Kudus, kita nggak akan bisa bergairah tentang Allah. Akan Allah. Orang mati itu nggak bisa bergairah akan apapun. Orang mati mau dikasih indomie yang wangi, di depan mukanya dia nggak akan bangun. Kita juga begitu. Kita ini spiritualnya mati. Tetapi, roh Kudus menghidupkan kembali, memberi kita hati yang baru sehingga kita bisa jatuh cinta sama Tuhan. Bisa. Makanya G.I. Packer pernah mengatakan bahwa roh Kudus itu comblangnya antara kita dengan Tuhan, dengan Yesus. Karena roh Kudus yang membuat kita jatuh cinta sama Yesus. Heavenly matchmaker istilahnya. Kalau istilahnya dari G.I. Packer. Saya masih ingat itu. Kemudian yang kedua menyembah dalam roh dan yang kedua adalah menyembah dalam kebenaran. Kebenaran di sini memakai kata Alitea. Alitea ini biasanya dalam konteks Alkitab itu berkaitan dengan kebenaran-kebenaran yang bersifat pernyataan. Jadi dalam Alkitab itu kebenaran itu ada dua kata. Alitea dan dikayo suni. Dikayo suni itu kebenaran dalam artian rejiz. Artinya dalam pengertian moral. Tapi kebenaran yang di dalam Yores 4.3 ini adalah Alitea. Alitea ini bicara tentang apa? Sebenarnya enggak usah pusing-pusing. Ini bicara firman Tuhan. Kebenaran. Firman. Alkitab. Jadi roh Kudus juga yang memampukan kita bukan untuk memahami dan menghidupi firman Tuhan. Loh iya. Di dalam Injil Yohanes Yesus mengatakan roh Kudus adalah roh kebenaran. Dia yang akan menuntun engkau masuk dan mengerti di dalam setiap kebenaran yang berasal dari aku. Jadi kita bisa belajar prinsip ibadah yang berusumber dari Alkitab itu karena roh Kudus. Kita bisa mengenal siapa Allah karakternya, karyanya dari Alkitab itu karena roh Kudus. Roh Kudus yang membuat kita jadi mengerti. Roh Kudus yang membuat kita jadi tahu tentang semuanya itu. Ini yang dimaksud dengan enabled by the spirit. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah dengan hati yang baru. Menyembah dengan berdasarkan pengenalan akan Tuhan. Berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semua dimungkinkan karena roh Kudus. Oke, saudara-saudara saya akan tutup bagian pertama. Jadi singkatnya Allah Tritunggal itu adalah Alpha dan Omega dari ibadah kita. Alpha adalah huruf pertama dari alfabet Yunani. Omega adalah huruf terakhir dari alfabet Yunani. Jadi Alpha dan Omega itu bicara awal dan akhir bagi ibadah kita. Jadi Allah Tritunggal itu adalah landasan dan tujuan dari ibadah kita. Kita bisa beribadah karena Allah Tritunggal dan kita beribadah untuk memuliakan, untuk meninggikan Allah Tritunggal. Baiklah, saya akan masuk di dalam bagian yang kedua. Bagian yang kedua. Saya masih punya waktu kurang lebih 15 menit. aplikasi. Tadi saya sudah singgung ya. Jadi aplikasi di sini saya akan tarik ke dua. Yang pertama, aplikasinya ke worship itu sendiri. Jadi gospel-centered worshipnya. Worshipnya itu. Kemudian, gospel-centered worshipper. Penyembahnya. penyembahnya. Jadi bagaimana sih Injil itu membentuk ibadah dan membentuk diri kita sebagai sang penyembah. Kita mulai dengan gospel-centered worshipnya. Ibadahnya. Saya akan batasi ibadah gereja, ibadah minggu, ibadah jemaat, ibadah hari minggu. Ada tiga hal. Yang pertama, berkenaan dengan struktur ibadah. Jadi struktur ibadah itu apa sih? Struktur ibadah itu adalah tata ibadah. Order of worship. Urutan ibadah dari awal sampai akhir. Liturgi. Itu kalau istilah orang bilang liturgi. Bolehlah kita pakai istilah liturgi juga. Jadi liturgi itu sebenarnya ada beberapa makna. Tapi boleh juga. Ini makna yang paling sempit. Liturgi adalah order of worship. Eh, liturgi di gereja lu kayak gimana sih? Mulainya dari apa sih? Oh, liturgi di gereja gua mulai dari fotum misalnya. Atau liturgi di gereja kami itu mulainya dari nyanyian syukur misalnya. Ini liturgi dalam pengertian sempit. Jadi tata dan urutan ibadah. Maka pertanyaannya begini. Pertanyaan ujiannya. Kalau sungguh ibadah kita itu dibentuk, bentuk oleh gospel, maka pertanyaan ujiannya apakah tata urutan ibadah gereja kita itu memperagakan kisah penebusan? Masih ingat nggak tadi waktu bicara esensi injil? Esensi injil dari perspektif Allah sebagai sebuah realitas, sebagai sebuah narasi apa yang Allah sudah sedang dan akan lakukan bagi dunia berdosa. Ini kan narasi. Ada plot. Ada plot. Ada kisah penebusan. Ini istilah lazim, istilah umumnya populernya adalah The Redemptive Story. Kisah penebusan. Kalau saudara kalau dari kalangan reform harusnya familiar dengan istilah ini. The Redemptive Story itu. Jadi seluruh karya penebusan Allah itu sebetulnya bisa dipahami sebagai sebuah plot, sebuah alur cerita yang terdiri dari empat babak ini. Ini sangat populer di kalangan reform. Empat babak. Empat babak. Yang pertama, kreasi. Kreasi ini Allah menciptakan dunia. Kita kejadian itu kan. Pasal satu, pasal dua. Allah menciptakan dunia. Ini kreasi. Ini babak pertama. Apa kaitannya dengan ibadah? Maka ibadah kita itu di bagian yang pertama itu harus menampilkan inisiatif Allah. Bahwa Allah yang memulai. Ya kan kreasi kan? Kayak Allah yang menciptakan dunia. Starts from God. Maka ibadah juga starts from God. Allah yang memulai. Allah yang mengundang kita untuk beribadah. Allah Tuhan rumahnya. Tuhan rumah ibadah bukan Pak Angus, bukan Majelis. Tuhan rumah ibadah di Iraq itu Tuhan itu sendiri. Kita hanya mengundang oleh Tuhan. Kita diundang. Jadi start from God. Ini penting sekali. Ibadah itu selalu mulai dari Allah. Bukan dari kita. Dimulai dari Allah. Ini kreasi. Sekali lagi, balik ke tata ibadah di Iraq. Apakah tata ibadah di Iraq ini bagian pertamanya ini sangat mengedepankan inisiatif Allah itu. Sangat mengedepankan tema bahwa Allah yang mengundang kita. The hospitality of God. Allah yang membuka tangan bagi kita. Yang merindukan kita. Ada nggak begitu di Iraq itu? Di bagian pertama. Setelah itu kita maju ke bagian kedua. Seperti babak kedua dari kisah penegusan itu adalah F. F itu adalah Fall. Fall itu adalah bicara kejatuhan manusia dalam dosa. Kitab Kejadian. Pasal 3. Dan seterusnya. Nah, kaitannya dengan ibadah apa? Maka alangkah baik kalau ada bagian kedua di ibadah itu adalah kita disadarkan, jemaat disadarkan akan keberdosaan dan kebutuhan untuk diampu nyawa. Ada nggak bagian ini dalam ibadah kita, di gereja kita? Di sana. Ada nggak bagian di mana jemaat itu secara sengaja diundang untuk menginsyafi keberdosaan mereka? Yes, kita sudah jadi anak Tuhan, tetapi kita juga masih bergumul dalam dosa, kita masih sering gagal dalam dosa. Nah, itu sebabnya ada nggak itu? Bagian kedua dalam ibadahmu kita disadarkan itu. Dan bukan hanya berhenti kita sadar kita orang berdosa atau kita sudah jauh dari Tuhan, kita sudah membuka kanan hati Tuhan, tapi ada ruang untuk juga jemaat memohon pengampunan dan menerima pengampunan dari Tuhan. Maka kita bergerak babak ketiga, R di sini, Redemption, yang berpuncak pada inkarnasi Kristus dari kitab Injil. Jadi, ini bagian dalam ibadah di mana kita mengalami kuasa dan kasih Yesus Kristus. ada nggak ini? Yang sungguh-sungguh bagian dari ibadahmu ini jemaat dibawa untuk mendengar, mengalami Yesus itu. Babak yang terakhir itu adalah Restoration. Restoration ini kita tahu di dalam kitab Wahyu nanti, di ujung itu. Ketika Yesus datang kembali, Yesus akan merestorasi, Yesus akan memulihkan, Yesus akan menyempurnakan dunia yang berdosa yang rusak ini. Langit dan bumi yang baru akan hadir. Kita semua akan mengenakan tubuh kemuliaan dan kita tidak akan lagi mengalami kematian secara fisik. Kita akan bersama-sama bersekutu dengan Allah dihadapan Allah langsung begitu. Kaitan dengan ibadah adalah akhir dari ibadah itu harus ada bagian di mana jemaat diutus Allah sebagai agen kerajaan untuk menghadirkan shalom di dunia. Jadi Restoration yang akan Allah lakukan nanti waktu Yesus datang kembali, kita tarik ke sekarang. walaupun tidak secara full, kita tarik ke sekarang melalui apa? Melalui kita nih, orang-orang Kristen. Kita keluar dari gedung gereja, kita masuk ke masyarakat, kita masuk ke keluarga, kita masuk ke kantor, kita masuk ke sekolah, kita masuk ke lingkungan kita, kita menjadi agen-agen Restoration itu. Tuhan memakai kita untuk menghadirkan shalom. Di tengah dunia yang dikepung oleh pengaruh dosa. Ini Restoration. Jadi kita diutus Allah. Jadi ibadah itu harus diakhiri dengan pengutusan. Paham ya? Sudah-sudah. Oke, selanjut. Yang kedua adalah elemen. Elemen itu bicara tentang isi dari ibadah. Kalau struktur, bicara tentang ruangan-ruangannya. Jadi kalau kita bayangin seperti rumah, ada ruang tamu, pertama kali masuk, ada ruang tamu, kemudian bergerak ke dalam, ada ruang dapur, ruang makan, bergerak ke dalam, ada ruang tidur, misalnya. Jadi bicara ruangannya nih. Kalau struktur itu bicara ruangannya. Kalau elemen itu adalah isinya. Jadi kalau ruang tamu itu ada sofa, ada meja. Kalau ruang makan, ada meja makan, ada di kulkas barangkali, dapur, ada kompor, ada dishwasher, buat cuci piring, dan sebagainya. Jadi kalau bicara elemen itu isinya. Sudah-sudah paham ilustrasi ini ya. Dalam ibadah, elemen itu bicara isinya itu. Jadi pertanyaan ujiannya, apakah elemen dan tindakan liturgikal mengingatkan kita akan injil dan menolong kita untuk meresponinya? Jadi saudara, waktu kita masukin elemen-elemen dalam ibadah, pastikan elemen-elemen itu either mengingatkan kita akan injil, atau menolong kita untuk meresponi apa yang Allah sudah lakukan buat kita. Untuk memperjelas, kita kembali lagi ke skema ini. Jadi ingat ya, ini empat ruangan. Ini ruangan, bagian besarnya itu. Ruangan ini. Tetapi di dalam ruangan ini, kita bisa isi. Isinya dengan apa? Misalnya di dalam babak pertama, karena temanya itu adalah undangan Allah, inisiatif Allah, maka paling cocok, di sini ada fotum, di sini ada panggilan ibadah. Betul enggak? Bukankah? Karena melalui fotum, kita diingatkan Allah itu Tuhan rumah. Ibadah ini diselenggarakan dalam nama Allah Bapak, Allah Putra, Allah Ruh Kudus, misalnya gitu kan. Jadi ini bicara tentang Tuhan yang memiliki panggilan ibadah, panggilan ibadah juga ada. Nah, bagaimana dengan babak kedua? Babak kedua, paling bagus kalau kita masukkan doa pengakuan, confession of sins. Yang sayangnya banyak gereja ini sudah tidak lagi masukkan. Menurut saya ini indah memasukkan doa pengakuan dosa sekaligus setelah itu berita anugerah. Berita anugerah. Jadi ini dua hal yang harus ada. Kita mengaku dosa, kita diampuni Tuhan. Sudah tahu nggak? Ini dua elemen ini sangat menyatakan Injil, spirit of the gospel itu. Ingat nggak tadi yang Timothy Keller bilang? Kita berdosa lebih daripada yang kita mau akui, kita dikasih Tuhan lebih daripada yang kita sadari. Dua pesan ini, ini ada di dalam dua elemen ini. Dua pengakuan mengingatkan kita, kita ini berdosa lebih daripada yang kita mau akui. Berita anugerah mengingatkan kita akan kita ini disayang Tuhan lebih daripada yang kita sadari. Indah ya? Nah saudara kalau mau bikin ibadahmu gospel-centered, please consider this element. Yang kedua adalah redemption. Ruang ketiga, redemption. Nah kita mengalami kuasa dan kasih Yesus Kristus, elemennya adalah kotbah dan sakramen. Kotbah itu bicara tentang Kristus, firman yang hidup itu, sakramen tentu saja sangat berakar pada Kristus, baik baptisan maupun perjamuan kudus. kemudian babak yang terakhir, ruang terakhir itu adalah restoration, kita diutus. Jadi tema besarnya adalah kita diutus, kita disertai oleh Allah, kita mau dipakai Allah ke tengah dunia, maka elemen yang paling bagus itu adalah benediksi, berkat, dan pengutusan. clear ya saudara ya, paham ya hubungan ini semua. Maka saya akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu kemasan. Kemasan ini saya sebenarnya agak-agak terlalu suka pakai istilah kemasan ya, karena konotasinya itu kayaknya apa ya. Ya oke lah, tapi intinya penjelasannya aja yang saudara tangkap. Jadi kalau kita bicara kemasan itu adalah segala sesuatu yang lahiri dari ibadah itu. Kalau struktur kan itu bicara tentang framenya, kerangkanya, kalau elemen kan bicara tentang elemen-elemen di dalamnya. Nah kalau kemasan itu bicara tentang cara kita mengeksekusi dan mengekspresikan ibadah. Apakah sesuai dengan inti sari dan semangat injil? Ini penting sudah untuk kita renungkan. Cara kita mengeksekusi. Misalnya nih, kalau kita sungguh-sungguh ngerti injil, kita sungguh-sungguh paham apa yang Allah sudah lakukan buat kita. Kalau kita sungguh-sungguh tahu bahwa ibadah adalah the gift of God for us. Maka, kalau kita jadi pelayan ibadah, kita pasti mau memberi yang terbaik yang kita bisa. Betul nggak? Betul nggak? Ya kan? Kayak wanita yang mencuci dan mengurapi Yesus dengan minyak narwasta yang mahal kan? Karena dia sudah mengalami injil itu. Maka dia mau memberi yang terbaik buat Yesus. Nah kita juga, kita kalau udah touch by the gospel, kita pasti mau memberi yang terbaik dari diri kita. Kalau kita jadi worship leader, kita jadi liturgis, kita jadi pemusi, kita akan beri yang terbaik, kita akan persiapan, kita akan lakukan yang terbaik. Gak asal-asalan, gak main-main, gak sembarangan, gak anggap enteng. Dan cara mengekspresikan ibadah juga, memperlihatkan gak semangat injil? Oh ya, kalau kita jadi pemimpin pujian, muka kita asem, cara kita ngomong dingin, kayak orang, apa ya, udah kehabisan duit di bank gitu. Tapi kalau kita sungguh, apa ya, digerakkan oleh injil, kita terbaik oleh gospel, cara kita nyanyi, cara kita ngomong, cara kita berekspresi beda. Beda, saya gak sedang bicara karakter orang ya, karakter orang memang beda-beda, tapi ketika kita terbaik oleh gospel, itu berbeda. Akan ada intensitas di dalam ucapan kita, akan ada kesungguhan, akan ada autentisitas, akan ada ketulusan di dalam kita bernyanyi. Gak mekanis, gak seperti orang hafal dan sebagainya. Oke, selanjut dulu ya, waktu saya sebetulnya udah habis nih, gak apa-apa deh ya, saya tambahin 5 menit ya. Gak apa-apa ya Pak Agus ya. Yang berikutnya adalah gospel-centered worshiper. Jadi sekarang saya mau ajak kita lihat diri kitanya nih, sebagai penyembah, khususnya sebagai jemaat deh. Karena worshiper kan bukan hanya mereka yang berdiri di depan panggung. Worsiper itu ya kita semua. Kita yang sudah ditebus Allah, kita adalah para penyembah. Nah, yang pertama, Injil itu menghadirkan motivasi dalam diri kita sebagai penyembah. Realitas tentang Allah itu akan menjadi pendorong dan penarik terbesar untuk kita beribadah. Saudara, kalau hati saya dan hatimu itu lumer oleh Injil, seperti ice cream waltz, waltz ditaruh di aspal Jakarta jam 12 siang, maka saudara beribadah pasti karena saudara cinta Tuhan. Betul nggak sih? Iya kan? Saudara bukan beribadah karena semata-mata kewajiban agamawi, bukan semata-mata karena nggak enak sama Pak Agus, gua nggak datang nanti gua dibesuk. Atau semata-mata karena memang saudara pengen feeling good ya, dengan beribadah gua jadi orang yang feeling good gitu ya. Oh, gua orang baik nih gitu kan. Oh, gua orang religius nih gitu ya. Jadi, cuma mau feeling good gitu. Tidak. Kalau hati kita lumer, hati kita dicengkram sama Injil, maka kita menyembah Tuhan itu dengan cinta pada dia. Dan cinta kepada dia itu motivasi yang luar biasa loh. Nggak perlu lagi liturgis WL ngomong-ngomong, teriak-teriak dari mimbar, yuk, itu semangat nyanyi. Nggak perlu jemaat yang dicengkram oleh kasih Allah. Itu pasti akan beribadah dengan antusias dan semangat dan aktif. Nggak lagi buka handphone, nggak lagi males-malesan. Iya kan? Nah, ini bisa jadi bahan introspeksi kita loh. Jangan-jangan kalau kita udah males-malesan, kita udah gimana ya, udah bored, ya udah bored dengan apa, bosan dengan ibadah. Jangan-jangan memang kita sudah lama hati kita nggak dicengkram oleh Injil. Yang kedua, sikap. Injil itu harusnya membentuk sikap dalam diri kita sebagai penyembah. Jadi begini, saya ingin spesifik deh. Sudah tahu nggak bahwa ibadah itu sebetulnya dari awal sampai akhir itu adalah percakapan antara kita dengan Tuhan. Jadi, pertukaran akan apa? Pertukaran akan the revelation of God dengan our response. Jadi, di dalam ibadah itu ada timbal balik, ada saatnya Tuhan ke kita, Tuhan, apa istilahnya itu ya? Tuhan ke kita lah, Tuhan bergerak ke kita, Tuhan bersabda, Tuhan mengampuni, Tuhan mengutus, Tuhan mengundang, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu namanya Tuhan's revelation, Tuhan menyatakan diri kepada kita. Ada saatnya di dalam ibadah kita yang meresponi, kita yang menanggapi. Kita bersyukur, kita memuji, kita meminta ampun, kita bersyafaat, kita memohon, kita mendedikasikan diri, dan sebagainya, dan sebagainya. Elemen-elemen ibadah semua itu mengakomodasi itu. Dalam doa pengakuan dosa, kita mengaku dosa, gerakannya dari kita ke Tuhan. Dalam berkat, gerakannya dari Tuhan ke kita, Tuhan yang menyertai kita. Dan sebagainya. Jadi saudara dilihat, elemen-elemen ibadah itu bisa dilihat, gerakannya dari Tuhan ke kita, dari kita ke Tuhan, terus begitu. Jadi kayak dialog. Ini sikap kita yang harusnya kita punyai ketika kita menjalani ibadah dari awal sampai akhir. Kalau saudara ngerti ini, ini revolusioner, karena ini akan mengubah caramu beribadah. Kita nggak akan lagi menganggap ibadah itu yang penting kotbah saja. Ini kesalahan orang Injili. Orang Injili biasanya menganggap kotbah doang yang paling penting. Ibadah itu penting dari awal sampai akhir. Karena ini percakapan antara kita dengan Tuhan. Tuhan itu bisa bicara bukan hanya lewat kotbah, Tuhan bisa bicara lewat pujian, Tuhan bisa bicara lewat perkataan worship leader, Tuhan bisa bicara lewat apapun. Bahkan lewat visual arts. Lewat tarian. Misalnya kalau di gereja mau ada tarian liturgi. Dan yang terakhir, Injil itu menghadirkan perubahan. Nah ini dia. Apakah kita pada akhir hari, kita diubahkan oleh kuasa Injil, yang kita alami dan hayati dalam ibadah. Yang mengubah saudara dan saya bukan kotbah bagus, yang mengubah saya dan saudara bukan worship leader yang keren, yang mengubah kita adalah Injil, kuasa Injil itu. Ketika kita masuk dalam ibadah, kalau memang betul ibadah kita itu dibentuk oleh Injil, dari awal sampai akhir, maka kita seperti ditenggelamkan dalam Injil. Itu seperti Ephesus 3.18, kita mengalami betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya teriskasi Kristus itu. Melalui ibadah dari awal sampai akhir. Dan itu akan mengubah kita. Oke, saya tutup saudara. Maka pada akhirnya kesimpulannya begini, Injil adalah daya gugah dan daya ubah terbesar dari penyembahan kita. Saudara rindu nggak ibadah di Ayrek menjadi ibadah yang men-transform orang? Maka pastikan ibadahmu itu sungguh-sungguh align sama Injil. Kalibrasikan, dikalibrasikan, selalu disinkronisasikan dengan Injil. Saudara mau itu? Pastikan. Oke, saudara-saudara, itu yang saya bisa sampaikan. Maaf kalau saya lewat waktunya cukup banyak, hampir 15 menit, 10 menit lebih. Terima kasih untuk atensinya. Jadi sekarang saya kembalikan kepada Pak Agus, karena Pak Agus akan memoderasi Q&A ini sampai waktu kita selesai. Bukan hanya pertanyaan, saya juga akan menyembut dengan hangat kalau saudara ada tanggapan yang bisa memperkaya materi yang kita sudah simak. Silakan Pak Agus, terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy atas presentasi yang sangat mencerahkan, juga menyegarkan. Mungkin tanpa berpanjang-panjang, saya persilakan kalau ada dari saudara-saudara yang ingin menanggapi atau mengajukan pertanyaan, saya persilakan supaya kita bisa berinteraksi, mumpung masih ada ahlinya ini di depan kita. Jadi saya persilakan. Halo Pak Agus, selamat pagi. Pak Jimmy, terima kasih untuk materi dan juga poin-poin yang bagus yang saya boleh belajar dari sini. Ada dua pertanyaan, Pak, dari poin-poin yang Pak Jimmy sampaikan, yaitu masalah ikni. Pertanyaannya begini, Pak. Pertama adalah kita tahu bahwa Allah yang berinisiasi di dalam ibadah itu sendiri, dan saya melihat itu dimulai pada waktu Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir melalui tangan Musa. Berarti itu secara prosedur kita boleh melihat proses penyembahan yang agak detail seperti itu. Pertanyaannya adalah gini, Pak. Apakah mentalitas daripada kita sebagai umat yang telah Tuhan tebus melalui darah Kristus, itu tetap kita bawa dengan keadaan sekarang seperti ini? Dalam hal misalkan secara tata ibadah liturgi seperti itu, itu bagaimana, Pak? Itu mentalitas kita di dalam kita beribadah setelah karya penebusan Kristus. Poin kedua adalah yang menyangkut daripada pemberitaan Injil melalui, kalau nggak salah yang Pak Gini katakan, itu yang kedua saya lupa lagi. Bahwa kita ini adalah bahwa karya Kristus itu sempurna. Apa yang Tuhan telah lakukan melalui kehidupan dia di dunia ini telah disempurnakan oleh Kristus. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah misalkan dalam setiap pemberitaan Injil di dalam mengupas pekerjaan Allah pada waktu perjanjian lama, apakah itu harus merefleksikan di dalam karya Kristus yang telah dia kerjakan selama di dunia ini? Seperti itu. Jadi seolah-olah ingin merefleksikan untuk mengingatkan kepada kita, kepada jemaat, bahwa Kristus sudah mengenapi apa yang sudah dikerjakan pada waktu para imam atau para nabi yang telah dilakukan oleh perjanjian lama dan itu sudah digenapkan oleh Kristus. Seperti itu. Bahwa Kristus itu adalah melalui Kristus roh dan kebenaran, apa namanya, roh dan kebenaran Allah yang telah dikerjakan pada waktu perjanjian lama digenapkan oleh Kristus. Berarti kita tidak pola-pola yang seperti tata ibadah ataupun hal-hal lainnya, kita mungkin tidak perlu lakukan lagi. Misalkan seperti itu. Mungkin saya salah, Pak. Jadi saya ingin coba minta klarifikasi dari Pak Jimmy bagaimana pendapat Pak Jimmy mengenai masalah hal ini. Kelihar tidak, Pak? Pertanyaan saya mungkin agak terlalu sama sini. Tidak apa-apa, nanti saya coba ya nanti. Ya, terima kasih, Pak. Mau langsung atau bagaimana, Pak Agus? Langsung saja, Pak Jimmy. Langsung saja ya? Oke. Iya. Pak Leo atau Pak Yohanes? Pak Yohanes. Pak Yohanes, ya? Oke. Tadi saya sempat mendengar Pak Agus manggilnya Pak Leo, ya? Liu. Oh, Liu. Oke, sorry. Liu, ya? Oke. Pak Yohanes, ya? Sesuai dengan nama yang di on-camp-nya, ya? Jadi, yang pertanyaan pertama itu ya, gimana mentalitas kita itu dalam beribadah, khususnya setelah pasca. Nah, kita kan ini hidup di zaman anugerah ini pasca karya Kristus itu sudah genap, sudah sempurna ya, melalui kehidupan kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Tadi Pak Yohanes juga membandingkan dengan bangsa Israel juga ya. Saya senang sih ketika Pak Yohanes mengangkat itu, karena sebenarnya ini paralel ya, paralel dengan apa yang terjadi juga dengan kita. Artinya begini, sebenarnya dari awal, sejak awal, memang Allah itu menyelamatkan manusia, memang tujuannya supaya manusia bisa beribadah. Dan itu sudah dinyatakan sejak kisah Exodus ya. Karena kita tahu kan, waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, waktu Musa menghadap Firaun, dan Musa berkata, Allah itu memberikan pesan kepada Musa, bebaskan umatku supaya mereka bisa beribadah kepadaku, kepada Allah itu. Itu tujuannya jelas, keselamatan itu. Ini dibawa terus, ini satu tema yang sama. Di perjanjian baru kita juga begitu kan, jadi selamatkan Allah untuk kita bisa menjadi penyembah dia. Jadi saya senang Pak Yohanes mengangkat ini. Jadi mentalitas kita gimana nih pasca penebusan Kristus? Loh justru, kalau menurut saya ya, justru kita yang hidup sekarang ini kita punya alasan jauh lebih kuat untuk kita menyembah Tuhan ya. Karena kita di titik dimana kita bisa melihat semuanya dengan lebih clear, dibandingkan orang-orang sebelum kita ya, di perjanjian lama dan sebagainya. Kita kan sudah clear sekarang, lihat. Dan kita sudah mengalami sendiri kasih Allah di dalam Kristus itu. Maka sebetulnya kita harusnya menjadi penyembah-penyembah yang lebih baik ya. Karena kita punya alasan yang lebih clear, alasan yang lebih jelas, lebih kuat, lebih kuat, kadang kita melihat sendiri wujud nyata kasih Allah di dalam Kristus itu. Maaf, saya nggak tahu apakah ini benar nggak menjawab gitu ya. Tapi saya lanjutin dulu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ya. Saya juga setuju. Jadi gini, tadi Pak Yohanas kan menyinggung bahwa apakah segala sesuatu yang di perjanjian lama itu, ujungnya itu adalah Kristus ya. Gitu nggak sih? Apakah, misalnya di dalam ibadah kita saat ini ya, ketika kita menyinggung perjanjian lama, entah itu dalam kotbah misalnya itu paling jelas lah. Apakah dibawa ke Kristus? Kalau saya setuju, Pak. Saya setuju ya. Saya penganut krist-centered sermen ya. Jadi kotbah yang ujung-ujungnya itu dibawa ke Kristus itu. Jadi Kristus sebagai puncak itu. Kristus sebagai puncak ya. Kristus sebagai penggenapan dari apapun teks dalam perjanjian lama. Itu Yesus sendiri katakan kan dalam Lukas pasal 24. Ketika Yesus berbicara dengan murid-murid yang lagi mau pulang ke Emmaus, Yesus sendiri bilang kan bahwa kitab Taurat, Musa, dan Nabi-Nabi, dan bahkan Masmur, itu sebenarnya berbicara tentang aku, kata Yesus. Tentang aku. Artinya penjanjian lama itu sebetulnya akan menjadi make sense sebenar-benar itu kalau kita bawa ke Kristus. Jadi saya pribadi, saya berusaha lah ya. Saya berusaha, saya tidak mengatakan bahwa saya sudah selalu dan berhasil. Tapi saya berusaha kotbah yang saya sampaikan selalu saya tarik ke Kristus ujungnya. Untaknya itu, Christ-centered sermon. Kalau saudara familiar dengan Timothy Keller, saudara bisa menebak. Saya dapat pengaruh kuat dari beliau, dari Timothy Keller. Jadi saya banyak diubah dalam hal the way I preach. Jadi saya selalu berusaha untuk tarik ke Kristus. Tarik ke Kristus, tarik ke Kristus, begitu. Kira-kira begitu Pak Yodes. Semoga menjawab ya. Terima kasih Pak Jimmy. Yang saya ingin coba klarifikasi adalah bahwa saya mentalitas itu mengarah ke dalam ritual, Pak. Ritual daripada perjanjian lama, sebenarnya tidak perlu kalau kita terus terus berjalan. Jelas. Karena ritual di dalam perjanjian lama itu sebenarnya hanya bayang-bayang yang akan digenapi oleh Yesus itu dalam surat Ibrani dikatakan. Maka ketika Yesus sudah hadir, Yesus sudah menuntaskan karya keselamatan, maka tidak perlu lagi ritual di dalam perjanjian lama. Karena ritual perjanjian lama itu sebenarnya hanya sarana edukasi. Bahwa dosa manusia itu serius, makanya ada pengorbanan hewan. Bahwa karena serius, maka harus ada kematian. Harus ada seorang yang harus mati untuk Anda. Dalam hal ini kan hewan. Tapi kan sesungguhnya hewan nggak bisa menebus dosa manusia, nggak bisa menghapus. Itu hanya sarana edukasi. Itu sebabnya ketika Yesus datang, mengedapi semua itu, maka sudah nggak diperlukan lagi. Jadi ritual perjanjian lama itu udah nggak diperlukan lagi. Harusnya kita bersyukur. Karena kalau nggak, ya paskah Airek akan banyak embe, banyak kambing masuk ke gereja. Kambing, burung perkutut, lembu. Kalau yang kaya, mesti bawa lembu. Kalau yang menengah, bawa kambing, gomba. Yang miskin, bolehlah bawa perkutut, bawa burung. Bisa, waduh, Pak Agus bisa bawa bandot. Karena dia harus nyembeli. Kambing-kambing. Tapi begini, Pak Yohanas, saya ingin memberikan sedikit tambahan aja. Karena saya tertarik dengan istilah ritual yang Pak Yohanas katakan. Jadi ritual spesifik seperti dalam perjanjian lama, tentu kita nggak lakukan lagi. Tetapi ada elemen-elemen dalam perjanjian lama yang diteruskan sampai kita sekarang. Contohnya bernyanyi. Berdoa, udah jelas dong. Itu tetap kita pakai sampai sekarang. Karena perjanjian baru pun juga menggunakan itu. Kolosetiga 16, Kisah Rasul Pasal 2, itu semua kan ada. Jadi memang kita harus lakukan terus. Dan kalau kita bicara ritual, memang ritual ini konotasinya nggak enak. Tapi kita butuh ritual sebetulnya. Dan manusia nggak pernah bisa lepas dari yang namanya ritual. Betul nggak sih? Kita ini manusia, manusia ini adalah makhluk kebiasaan. Ada orang yang kalau pakai celana, mesti kaki kiri dulu. Ada yang pakai kaki kanan dulu. Kalau disuruh ubah, bingung dia. Ada orang yang mandi, mesti keramas dulu, baru sabun, baru nyabun. Ada yang nyabunin dulu badan, baru keramas. Beda-beda. Termasuk itu, ibadah juga kita butuh ritual, butuh satu pakem yang membuat orang bisa memprediksi. Itu membuat orang bisa mengikuti ibadah dengan baik. Bayangkan kalau ibadah itu random ya. Ibadah minggu pertama, tiba-tiba kotbah di awal. Jadi terserah Pak Agus, Pak Agus lagi moodnya mau ngapain dulu. Minggu kedua, tiba-tiba kolektor di awal. Waduh, saya yakin pasti banyak yang protes. Ini bukan urusan karismatik atau injiri, tapi karena kita ini manusia ini adalah makhluk kebiasaan. Kita ini butuh sesuatu yang relatif stabil. Jadi ritual itu dibutuhkan, Pak. Ritual itu membantu kita mengarahkan sikap-sikap kita. Jadi ritual tetap kita butuhkan. Nggak mungkin kita nggak ada ritual. Kita pasti punya ritual. Yang kita mesti hindari adalah ritualisme. Ritualisme itu artinya adalah kita melakukan ritual untuk sebuah ritual. Tanpa kita pahami, tanpa keterarahan kepada Tuhan. Jadi kita hanya melakukan ritual karena untuk sebuah ritual. Kita lakukan itu, yaudah. Pokoknya kita selesai, kita merasa, oh, selesai, gue beres, lakukan itu. Aku adalah Kristian yang baik. Karena aku melakukan ini. Tapi apakah sungguh-sungguh kita melakukan ritual itu dengan penghayatan? Itu pertanyaan yang berbeda. Intinya kita mesti hindari adalah ritualisme. Ritualisme, ritual kosong. Oke, kira-kira begitu, Pak Yohanes. Terima kasih, Pak Jimmy. Silahkan sedara-sedara. Kalau ada lagi yang lain ingin menanggapi atau bertanya, saya persilakan. Jangan tunda-tunda. Apakah saya bisa bertanya? Silahkan, Ibu Joy. Ya, selamat malam ya, Pak Jimmy. Terima kasih untuk pemahaman gospel-centered worship yang begitu detail. Pak, tadi kan Bapak katakan bahwa ibadah yang benar mesti diinspirasi dan merepresentasikan Injil. bagaimana pandangan Bapak mengenai worship yang diadakan oleh gereja-gereja karismatik. Mereka itu mungkin punya konsep yang beda dalam hal penyembahan dan bahkan tata ibadah mereka itu kadang agak sedikit, agak menyeleweng. Pelayan-pelayan mereka juga kan ada yang dibayar gitu ya, Pak ya. Nah, tetapi kenapa kok justru worship mereka itu begitu alive, begitu bergairah dibandingkan dengan gereja-gereja Injili. Mengundang begitu banyak orang gitu loh. Sedangkan kita itu yang sudah mengikuti begitu tata ibadah yang sangat ritual dan sedemikian rupa ya. Tetapi ibadah kita itu ya masih adem-ayem gitu loh, Pak. Jadi apakah ibadah yang seperti mereka itu betul-betul didasarkan oleh roh dan kebenaran? Atau bagaimana, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, Ibu Joy, saya senang dengan pertanyaan ini walaupun di kepala saya langsung berseriwuran banyak macam ya. Karena sebetulnya sebetulnya Ibu Joy katakan itu ada beberapa poin sih sebetulnya yang saya bisa tanggapi ya. By the way, saya senang sama suaranya dan cara bicara Ibu Joy ya. Cocok jadi pembawa acara ini. Asik ya. Cara ngomongnya, suaranya ini. Bisa dijadikan ini nih. Kalau ada di gereja, ada narasi-narasi. Nah, itu boleh nih Ibu Joy. Sudah, jangan-jangan. Oke. Kita bicara tentang ibadah karismatik nih ya. Saya nggak mau terburu-buru bila menyeleweng sih. Dan ibadah karismatik itu kan sebenarnya nggak jenerik ya. Artinya kita nggak bisa pukul rata ya. Ada gereja-gereja yang dalam tanda kutip ya di dalam denominasi karismatik, tetapi mereka bagus juga sih. Contohnya GBI Gibeon itu. GBI Gibeon itu ya sebetulnya bukan karismatik lah ya. Walaupun gereja-gerejanya GBI gitu. Tapi ya bagus tuh. Contohnya lagi misalnya ada teman saya itu, Pendeta Oyan Sima Tupang gitu ya. Christ the King Church ya. Christ the King Church itu dia di bawah sinode Assembly of God itu. Gereja Sidang Jemaat Allah. Tapi yang menarik dari gerejanya adalah walaupun dia Pentecostal, dia ketat sekali memakai leksionari loh. Gereja saya aja kalah. Leksionari dipakai tiap minggu itu. Bacaan empat bagian dari Alkitab itu ya kan. Ada perjanjian lama, ada masmur, ada surat-surat Paulus, ada Injil. Pakai dia tiap minggu itu. Dan dia mengikuti kalender gerejawi secara ketat. Ada Epiphany, ada Advent, ada Lens, ada Rabu-Abu dan sebagainya. Pentecostal loh. Jadi sekali lagi, mari kita hindari penilaian yang karikatural ya. Artinya bahwa karismatik pasti semuanya seperti itu. Enggak juga sih. Sebenarnya beda-beda. Dan sebetulnya kan Injil itu bisa dinyatakan dalam pelbagai cara. Melalui lagu misalnya. Lagu itu kan bisa jadi alat yang sangat powerful untuk menyatakan Injil melalui liriknya dan sebagainya. Ini sorry, saya random thoughts ya. Ada di kepala saya ini berseliwuran nih ya. Maaf ya, Ibu Joy yang coba tangkep aja dah gitu ya. Sebelum saya masuk ke dalam tanda kutip kekurangan ibadah karismatik ya, barangkalinya saya mau soroti kelebihannya dulu nih. Misalnya ya, ibadah karismatik itu, sadar nggak saudara? Ibadah karismatik itu sangat menekankan tentang hadirat Allah itu. Presence of God. Ini orang Injili mesti belajar. Coba deh, kalau saudara ikuti ibadah karismatik ya. WL-nya itu dari awal aja udah ngomong, mari kita datang kepada hadirat Allah. Kemudian sikapnya itu benar-benar menunjukkan mereka sedang berada di hadapan hadirat Allah itu. Very intimate. Sebenarnya kalau kita bicara lagi, tadi kan Ibu Joy ada sempat bilang, kenapa ya ibadah karismatik begitu live? Kalau pakai istilah Ibu Joy itu kan, begitu hidup, bisa ekspresi dengan bebas. Itu sebenarnya ada sejarahnya, Ibu Joy. Ada sejarahnya. Jadi waktu karismatik itu mulai berdiri tahun 1950-1960-an itu. Mereka salah satu orang yang mengilhami ibadah karismatik itu adalah namanya John Wimber dari Vineyard. Kemudian juga siapa ya? Pokoknya ininya gini, mereka itu memakai model baik Allah. Jadi baik Allah itu mulai dari apa? Mulai dari puji-pujian. Kan itu Mas Mur bilang kan, masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Ini puji-pujian. Makanya itu. Kemudian dari pelataran masuk ke ruang kudus. Nah, ruang kudus itu. Makanya biasanya kalau ibadah karismatik itu di awalnya lagunya banyak yang puji-pujian yang upbeat, nah, nanti udah mau dekat kotbah itu kan ruang kudus tuh. Mereka akan mulai slow down, mulai lambat, lagunya mulai intim, membangun atmosfer yang lebih intim. Ibadah karismatik itu memberikan kebebasan yang cukup bagus untuk ekspresi, walaupun ada yang kebablasan juga. Tapi intinya, itu kan penyalahgunaan, tapi intinya konsepnya bagus ya, bahwa ada kebebasan berekspresi. Nah, ini yang kadang-kadang kita ini orang Injili, apa ya, maaf ya, saya ini orang Injili juga loh, jadi saya berani mengatakan ini ya, sebagai kritik untuk diri sendiri. Kadang-kadang kita ini terlalu banyak takutnya sih, kalau menurut saya. Terlalu banyak takutnya. Apalagi kalau udah urusannya, sentimen sama karismatik, apa-apa yang mirip karismatik, kita bilang ini karismatik. Padahal enggak loh. Contoh, angkat tangan. Saudara, angkat tangan itu bukan karismatik loh. Angkat tangan itu dari gereja perdana itu, orang-orang Kristen Yahudi itu, mereka kalau di beribadah itu, mereka angkat tangan itu. Itu namanya postur oran. O-R-A-N-T. Oran. Karena mereka mengadopsi postur dari orang Yahudi di Senagogo, kalau berdoa itu ngangkat kedua tangan. Nah, orang Kristen pertama itu kan kebanyakan orang Yahudi, jadi mereka masih punya kebiasaan itu, mereka bawa juga ke gereja mula-mula. Jadi, angkat tangan itu bukan karismatik. Sementara ketika kita angkat tangan, bukan berarti kita jadi karismatik. Kita mau angkat tangan ya enggak apa-apa, selama hati kita sungguh-sungguh terarah buat Tuhan. Saya juga kalau beribadah, saya angkat tangan, apakah saya jadi orang karismatik? Enggak. Jadi, kalau Ibu Joy tanya, kenapa gereja Injili kok? Kita mesti cek lagi ya. Jangan-jangan memang selama ini, kita bukan hanya tidak mengencetakan, jangan-jangan selama ini kita malah melarang, secara enggak langsung, ekspresi-ekspresi, karena dengan ketakutan bahwa ini adalah karismatik, atau ini menjadi entertainment gitu-gitu ya. Jadi, semacam tuduhan-tuduhan yang menurut saya malah, apa istilahnya, straw man ya, Gus? Ya, kayak gitu-gitulah. Cuma lihat gitu, tapi kita menyimpulkan gitu ya. Wah, lu basah, lu baju lu, pasti lu dikencingin orang. Kan enggak selalu kan? Baju basah enggak selalu kan dikencingin kan? Bisa juga karena hujan gitu. Iya kan? Iya, itu ya, Ibu Joy ya. Jadi, kalau kita lihat di dalam Masmur Pasal 2 ya, dalam bahasa Inggris itu menarik sekali. Kita menghadap Allah itu dengan trembling joy. Nah itu, ada nama Ibu Joy sih, jadi saya ingat tuh. Trembling joy. Jadi, trembling joy artinya apa? Di satu sisi kita ada rasa hormat sama Tuhan, tapi di sisi yang lain kita ada rasa suka cita sama Tuhan. Nah ini sepadan dengan Allah yang imanen dan yang transenden. Allah bukan hanya transenden, jadi kita juga bukan hanya hormat sama Tuhan dalam ibadah, tapi Allah adalah Allah yang imanen, Allah yang mengasihi kita, Allah yang dekat sama kita. Itu sebabnya kita beribadah dengan suka cita, dengan rasa intim sama Tuhan, dengan rasa rindu sama Tuhan. Jadi, dua-duanya ini mesti ada nih, balance. Kalau kita cuma hormat sama Tuhan, enggak ada suka cita, maka ibadah kita jadi ibadah yang menyeramkan. Tapi kalau kita hanya suka cita, tidak ada hormat sama Tuhan, maka ibadah kita menjadi ibadah yang liar. Nah, ini balance. Jadi, enggak apa-apa bersuka cita dalam Tuhan. Itu oke. Kalau kita mau intim dengan Tuhan, enggak apa-apa. Oke, kira-kira gitu Bu Joy ya. Maaf kalau saya kesana-sini. Terima kasih banyak, Pak. Bagus sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Jimmy, untuk responnya. Kalau saya boleh menambahkan sedikit, mungkin ada faktor, saya sulit menemukan katanya. Mungkin semacam custom ya, atau adat sebuah gereja. Jadi, ada gereja-gereja yang misalnya, memang dari awal mereka berbakti tanpa banyak ekspresi ya. Tapi, tidak necessarily mereka itu mati. Jadi, yang karismatik, yang memang ekspresif, atau pentakostal, diharapkan tidak menilai kebenaran dari ibadahnya, maksudnya appropriateness dari ibadahnya berdasarkan perspektifnya karismatik. Begitu juga, sebaliknya saya kira yang dari protestan mungkin yang biasa tidak begitu ekspresif, juga jangan menilai, oh ini liar, kalau angkat tangan atau bertepuk tangan. Saya sendiri pernah menghadiri beberapa berbagai macam ibadah yang sebenarnya sangat tidak boleh dibilang ya, musiknya sangat sederhana, tidak mempengaruhi emosi. Saya pernah hadir di T4G, Together for the Gospel, itu di satu ruangan, di hall itu ada sekitar 15 ribu orang. Dan yang main musik itu cuma Bob Coughlin dengan grand piano. Gak pakai lampu, gak pakai apa, gak main-main dengan lampu. Hanya piano, grand piano, satu grand piano. Tapi hadir di sana, ikut berbakti di sana, itu gak bisa kalau gak nangis. Sangat-sangat emosional, sangat-sangat terharu. Lalu sebelum ini saya ikut pernah Calvin Seminary bikin semacam konferensi ibadah juga, waktu itu orang-orang dari berbagai bangsa, mungkin yang itu ya, Pak Jimmy, yang worship, simposium. Oh itu kan berbagai bangsa datang. Itu waktu ibadah itu. Ini kan gereja protestan, reform. Gak pakai band segala, kalau gak salah cuma piano dan mereka ada alat musik akustik juga. Wah itu mengharukan sekali. Jadi saya kira yang membuat sebuah ibadah meaningful, ya itu meaningnya. Bagaimana itu diekspresikan dan bagaimana kita menghayati sebagai peserta ibadah, partisipan ibadah. Kalau saya boleh menambahkan. Kalau kita hadir ke gereja Black, gak bisa gak joget. Kita gak joget dianggap aneh sebagai orang hitam yang gospel. Ya terima kasih Pak Agus, sudah memberikan nuans ya, sehingga kita bisa lebih mengerti kompleksitasnya. Betul, betul. Itinya kita mesti menghindari sikap penjagaan telah. Kita gak bisa terlalu mudah menghakimi orang lain berdasarkan apa yang kita lihat. Walaupun, nah ini saya ada catatan lagi nih, walaupun orang-orang yang gak antusias juga bisa kelihatan sih. Oh ya, itu juga. Orang-orang yang gak antusias, main handphone, ngobrol, nyanyi sama sekali. Intinya bagi saya adalah jangan batasi ekspresi. Berikan ruang lah intinya. Berikan ruang ya. Berikan ruang untuk kita berekspresi selama ekspresi itu betul-betul datang dari dalam hati. Dan ekspresi itu tidak mengganggu orang lain. Jadi jangan kita lompat-lompat sampai orang lain kiri-kanan jadi babak belur. Saya ingin tambahkan satu catatan lagi, Pak Agus. Saya pernah bikin artikel di Jurnal Veritas STT Saat tentang pentingnya gestur tubuh. Jadi sebetulnya, kalau kita bicara ekspresi itu kan kesannya dari dalam keluar. Jadi mesti nunggu yang di dalam dulu baru kita lakukan sesuatu. Itu kan ekspresi. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi ya, tubuh kita itu bisa jadi guru buat jiwa kita. Artinya begini, jangan nunggu hati kita merasakan nafas sesuatu. Lakukan dulu. Karena tubuh itu akan men-stimulasi hati kita. Men-stimulasi hati kita. Gini deh, nggak usah jauh-jauh. Teman-teman, saudara-saudara, coba doa berlutut. Dan rasakan apa yang terjadi di hati kita. Sekali-kali, coba doa tersungkur. Kayak orang Yahudi itu ya. Syahah dalam bahasa Yahudi itu. Artinya kan berdoa di hadapan Tuhan itu sampai muka itu ketemu tanah. Coba deh. Dan Anda akan merasa berbeda. Bahwa tubuh kita seolah-olah memaksa kita untuk ini loh yang namanya hormat sama Tuhan. Hormat diri. Jadi boleh kita lakukan. Ini bukan munafik. Justru karena kita mau menjadi better worshiper itu bukan munafik ya. Lain. Itu aja Pak Agus. Saya cuma mau nambahkan aja. Terima kasih banget Pak Jimmy. Clarifying. Silahkan kalau ada lagi. saudara-saudara mungkin satu lagi deh kalau ada yang mau bertanya atau ada silahkan. Benar nih gak nyesel. Saya sih gak nyesel. Kalau gak ada yang bertanya saya gak nyesel sih. Seneng malah. Kalau gak ada lagi nih saya yang tanya. Waduh. Jadi nyesel. Saya jadi. Pak Jimmy saya boleh nanya satu. Boleh Pak. Apa namanya. kan kalau kita lihat tadi Pak Jimmy bilang ada struktur. Ada elemen. Terus kemudian mustinya kalau ibadah itu udah gospel centered. Itu sebagai worshiper mustinya transform. Berubah. Kalau ibadah kita misalnya strukturnya udah benar. Gospel centered. elemennya juga bodegos percenter. Terus tapi gak worshipernya gak transform. Itu biasanya apa yang salah itu Pak? Masih santo loyo ya Pak. Oke. Ini pertanyaan bagus sih. Dan waduh. Ini bisa dilihat dari kacamata ini ya. Spiritual Formation artinya sebetulnya apa sih membuat orang itu diubah gitu ya. Pertama yang langsung terpikir saya adalah ibadah memang gak pernah cukup. Ibadah hari minggu ya gak pernah cukup. Spiritualitas kita itu kan dibangun hari demi hari kan. Ya artinya kalau kita ibadah ikut tapi hari demi harinya kita jauh dari Tuhan kita gak pernah satedu kita gak pernah punya waktu yang dekat sama Tuhan Senin sampai Sabtu kita ateis practical atheism minggu baru kita jadi Christian gak ada efek itu. Kalau saya selalu mengatakan begini kalau penyembahan tidak menjadi gaya hidupmu setiap hari maka apa yang kau lakukan pada hari minggu itu hanyalah gaya-gayaan. Sekali lagi saya ulangi. Kalau penyembahan tidak menjadi gaya hidupmu setiap hari maka apa yang kau lakukan pada hari minggu di gereja itu hanya gaya-gayaan. Jadi kita sendiri membangun gak relasi dengan Tuhan tiap hari itu penting karena kalau itu gak dilakukan kita beribadah di hadapan Musa yang jadi pengkotbah si Paulus yang jadi WL juga gak akan berubah kita karena kita gak sungguh-sungguh serius dengan kerohanian kita jadi worshipernya sendiri mesti introspeksi yang salah bukan ibadahnya ibadahnya bisa sangat bagus sekali lagi ini momen buat kita introspeksi thank you Pak Monty pertanyaan Pak Monty ini harusnya menjadi reminder buat setiap kita buat setiap kita sikap kita juga mesti benar kalau kita masuk ke ruang gym semua alatnya canggih-canggih apakah kita bisa jadi bagus badan cuma platotin doang kan kagak ya kan benernya di depan kita ada makanan enak apa kita jadi kenyang gara-gara cuman nyatin kan enggak kita mesti ada interaksi dong kita mesti ada interaksi gitu loh ya kita masuk dalam ibadah yang begitu bagus tapi kalau kita sendiri gak interakt kita sendiri gak participat aktif dari hati kita gitu loh gak realizing God presence di sini gitu gak ada arti yang salah bukan ibadahnya ya kitanya yang menyiapkan kesempatan untuk Tuhan mengubah dan transform kita gitu gitu kira-kira Pak Monty jawaban sederhananya yang terospeksi termasuk saya terima kasih Pak Jimmy boleh gak saya minta satu pertanyaan Pak Jimmy kalau kalau ada ada yang mau tanya lagi ya saya mau tanya Pak nah itu Bu Marta dulu ya Pak Jimmy selamat malang terima kasih buat penjelasannya saya mau tanya sedikit Pak mengenai appearance kalau kita datang buat worship bagaimana pendapat pandangan Bapak mengenai ini karena saya pernah datang ke gereja orang-orangnya datang ya gak semua sih pakai cana pendek pakai sendal gitu tapi mungkin ada orang berpikir yang penting hatinya bukan physical appearance ya bagaimana pandangan Bapak mengenai itu ya ya satu sebenarnya saya bicara tentang appearance dalam hal pakaian dan sebagainya itu kan sangat berkaitan dengan budaya bisa jadi cara berpakaian di budaya satu di budaya yang lain bisa dipahami dipandang di persepsinya berbeda gitu ya jadi ini satu kita mau dicamkan dulu ya jadi seperti yang tadi Pak Gus bilang kita juga jangan judgmental dulu contohnya nih gereja-gereja di California ya budayanya orang pakai cana pendek orang Saddleback itu kan cana pendek Saddleback Church itu Sirik Warren itu kan cana pendek California kan panas pantai masuk pakai cana panjang gitu kan jadi bagi saya gak apa-apa sih selama budaya itu diterima apa lagi ya saya mau katakannya tapi begini disinilah makanya kita mesti mengerti tentang ibadah itu bukan hanya urusan vertikal ibadah itu juga ada urusan horizontal ada urusan horizontal disini kita bisa pakai prinsip Paulus di dalam surat Roma atau di dalam surat Korintus yang tentang daging berhala itu sebetulnya secara teoritis kan gak apa-apa orang Kristen makan daging berhala itu tetapi Paulus bilang kalau ini menjadi batu sandungan buat saudara seimanku maka aku akan menahan diri karena aku lebih mengutamakan prinsip kasih jadi ya itu kita bisa terapkan juga dalam hal appearance jadi jika kita memakai sesuatu kita mesti sadar benar apakah ini akan offense buat jemaat apakah ini akan mengganggu jemaat apakah ini akan ya itulah mengganggu jemaat di dalam beribadah misalnya di gereja-gereja Asia begitu kan jangan pakai you can see lah misalnya untuk wanita you can see tau ya yang untung misalnya gitu ya kalau di Amerika mungkin gak masalah tapi kalau di Asia kan itu sekali lagi ini karena budaya related tapi ini sesuatu yang big deal jadi kita jangan anggap remeh begitu itu sih kira-kira jawaban sederhananya ya Bu Marta jadi sesuai budaya bergantungan budaya juga kita harus coba jangan sampai apa yang kita lakukan termasuk perpakaian itu menjadi batu sandungan dan mengganggu saudara seiman kita itu sederhananya bagi saya saya gak terlalu menerima sepenuhnya kalau ada kan orang yang bilang begini ya oh ketemu Jokowi aja kita mesti rapi rapi disini artinya mesti pakai jas mesti pakai dashi dan sebagainya siapa bilang anak Jokowi ketemu Jokowi gak pakai jas anak Jokowi ketemu Jokowi pakai cana pendek kita kan anak bapak bisa dibalikin begitu gawat kalau dibalikin begitu jadi bagi saya itu agak dibuat-buat kalau alasannya seperti itu ya oke itu aja sih bagus Ibu Marta betul ya ya betul salah nyebut lagi saya ya ya thank you thank you pertanyaannya bagus Pak Jimmy saya pengen minta sedikit komentar dari Pak Jimmy ada beberapa orang yang mengatakan ibadah itu kan memang kalau kata liturgi itu kan nanti the work of the people ya ibadah itu kan sebetulnya adalah karya jemaat kalau memang ibadah karya jemaat apa perlunya si song leader kenapa gak langsung jemaat aja apalagi kalau jemaatnya sudah bisa ya atau mungkin ordernya tinggal ditaruh di slides atau di di bulletin bisa berjalan sendiri toh ibadah sebetulnya esensinya adalah katanya karya jemaat itu Pak Jimmy ada pandangan gak mengenai ini iya ya kayak brethren dong ya kayak orang-orang brethren ya dari kalangan brethren itu ya atau dari kalangan protestan juga begitu nih menonite juga beberapa menonite seperti itu juga jadi gak ada pemimpin ibadah jadi setiap orang itu bisa tiba-tiba berdiri Pak Monti tiba-tiba berdiri di awal ibadah yuk kita nyanyikan lagu ini semua orang yang mesti ikut nanti Pak Monti duduk nanti tiba-tiba siapa Pak Lukas berdiri kita baca matius ada itu di gereja brethren tapi Pak Jimmy pakai panduannya jadi gak perlu leader di depan panduannya udah tertulis semuanya jadi lagu-lagunya gak spontanitas itu sudah ada liturginya tapi jemaat semua yang kerjain semua jemaat kita mesti balik lagi ke fungsi worship leader itu apa sih sebetulnya song leader sama worship leader saya asumsikan sama lain sama song leader fungsinya apa dulu yang pertama mereka ini ya apa sebagai penolong kita jadi menolong kita mengarahkan supaya apapun yang terjadi itu bisa berlangsung secara tertik sekali lagi secara teori mungkin bisa aja kalau kita udah atur segala sesuatunya mungkin jemaat bisa aja melakukannya tetapi semakin kompleks sebuah ibadah maka resiko ngacok juga makin banyak jadi kalau gak ada yang lead menurut saya gak bijaksana juga kemudian juga yang kedua ini yang selalu saya tekankan kalau saya bawain pembinaan bahwa para pelayan ibadah yang di depan itu adalah model of worshiper mereka adalah model dari penyembahan penyembah jadi apa yang kita harapkan dari jemaat penyembah Tuhan kita harus tunjukin lebih dahulu kita harus tunjukin dulu misalnya kita mau jemaat itu menyembah dengan semangat kita mau jemaat itu bertepuk tangan kita mau jemaat itu berdiri kita mau jemaat itu apalah nyanyi dengan sesungguh-sungguh itu harus kita tunjukin sama yang di depan tunjukin dulu jangan cuman mau dan meminta tapi kita sendiri gak memberikan contoh misalnya jadi panutan ini sebenarnya menarik sih pertanyaannya saya juga jadi berpikir itu sih kira-kira ya Pak Agus kalau buat saya memang ini terdengar jadi pragmatis pertimbangannya tapi sekali lagi menurutnya menurut saya kalau kenapa take risk juga kalau maksudnya take risk itu kita gak pakai pemimpin ibadah jadi semua gak ada pemimpin ibadah tetap harus ada yang memimpin at least pemusik betul gak iya pemusiknya iya musik akan dan juga tetap ada pendeta yang kotbah gitu tetap cuman jadi dia kayaknya mau bilang peranan karena ini saya kira suatu apa ya protes barangkali atau keberatan terhadap ibadah yang telah menjadi performance itu worship leaders cuma jadi performer di depan apalagi jadi selebriti ya iya padahal kan ibadah itu bukan milik performer ibadah itu adalah ibadah jemaat saya bisa pahami itu saya bisa pahami itu walaupun walaupun itu kan kalau kata orang kalau kata orang bule itu jangan buang air bekas mandi dengan bayinya gitu ya artinya gini kita meng-counter misuse bukannya dengan misuse tapi dengan correct atau proper use gitu ya kita melawan penyalahgunaan bukan dengan cara tidak menggunakan nama sekali tapi dengan cara kembali kepada penggunaan yang baik dan tepat begitu menurut saya itu langkah yang terlalu ekstrim lebih baik kita mengedukasi dulu worship leader dan jemaatnya supaya tidak ada apa ya jemaat tidak menjadi spectator sedangkan worship leader tidak punya mental seorang selebriti gitu ya lebih baik kita edukasi daripada kita take a risk menghapus sama sekali worship leader karena nanti banyak yang misalnya kalau lagu baru gimana kalau tiba-tiba lampu mati gimana kayak gitu-gitulah nanti baru ketahuan ternyata worship leader penting ternyata song leader penting karena sama ini kita take it for granted ya itulah bagus thank you Pak Jimmy ini memprovoke saya berpikir juga thank you thank you ya ya sama-sama thank you juga baik sedara-sedara mungkin kita bisa akhiri sampai disini ya diskusi kita Pak Jimmy udah malem banget juga sedara-sedara kalau kita mengikuti rundown ini urutan acara kita ini sekarang kita mau screenshot nih foto-foto nih sudah itu saya akan tutup dalam doa atau mungkin saya tutup dalam doa dulu deh ya tapi saudara-saudara jangan kabur ya habis doa kita doa dulu ya Bapak kami mengucap syukur karena kami boleh disegarkan dicerahkan belajar lagi mengenai worship sungguh ya Tuhan betapa dalam kaya limpahnya tema ini karena worship adalah hidup kami ya Tuhan kami diselamatkan untuk menyembah engkau tentulah pembahasan ini tidak akan habis dan akan terus menerus kami pikirkan kami renungkan kami gumuli kami praktekkan Tuhan berkatilah Pak Jimmy yang menggeluti bidang ini untuk menolong gereja-gereja kembali kepada gospel di dalam beribadah Tuhan berkati pakai hambamu ini kuduskan dia perlengkapi dia lebih lagi ya Tuhan sehingga pengajaran-pengajaran segala sharing yang dia berikan boleh sungguh membekali jemaat-jemaat di Indonesia dan dimanapun Tuhan kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan untuk teman-teman yang boleh hadir atas pertanyaan-pertanyaan interaksi yang telah berlangsung adalah semua ini ya Tuhan boleh menyenangkan hatimu memperkenan hatimu dan membawa kemuliaan bagi namamu terpujilah namamu ya Tuhan kami naikkan doa ini demi nama Yesus Kristus Amin Amin Baik Terima kasih telah menonton!